Halo lur, hari ini saya berada di kebun jambu petik sendiri ini punyanya kelompok tani mamalam di tayan hilir kelompok tani mamalam ini salah satunya mengembangkan jambu yang disupport dan dibina oleh PT Antam unit bauksit Kalimantan Barat nah saat ini di cuaca yang terik ini sepertinya segar untuk manen jambu kristal dan nanti kita nikmatin bersama-sama rasanya nah ini jambu kristal ini yang dibudidayakan di kebun mamalam ini sudah berumur sekitar 3 tahunan nah ini adalah jambu kristalnya cuman gak tau nanti ada yang lebih besar dari ini apa enggak kita jalan-jalan dulu sambil kita metik nah kalau yang di kebun ini ini masih baru ini belum ada 1 tahun ya kurang lebih 9 bulan sampai 10 bulanan lah ini sudah bisa panen dan mereka selain membudayakan jambu kristal juga mengembangkan bibitnya mereka mencangkok yang sudah ada kemudian ditanam dan inilah sudah berbuah jambu kristal yang dibudidayakan disini sebanyak seribu pohon pertama 500 terus kemudian nambah lagi 500 pohon dan yang akhir tahun 2001 kemarin itu nanam lagi seribu pohon nah sedulur semua sudah melihat dari tadi kenapa jambunya ini ada plastiknya terus ada kertasnya ini fungsinya untuk apa sih sebetulnya nah fungsi plastik dan kertas ini adalah sebagai pembungkus jambunya biar apa untuk kertasnya ini menggunakan kertas minyak agar jambu kristal yang berbuah tadi tidak langsung terkena sinar matahari karena kalau terkena sinar matahari itu biasanya ada semacam titik-titik hitam di jambunya jadi nggak mulus gitu nah kalau untuk plastiknya itu melindungi dari air dan juga dari serangan lalat buah cuman jambunya belum besar ini sebetulnya cuman udah mateng sih tapi nggak besar aja kalau jambu kristal itu biasanya idealnya itu dalam satu kilo itu paling isi tiga buah yuk tutup lagi keunggulan jambu kristal dibandingkan dengan jambu yang bukan kristal adalah kalau jambu kristal itu pertama ukurannya bisa besar seperti tadi yang saya katakan bahwa satu kilo itu paling tiga isinya bahkan bisa lebih dan jambu kristal ini rasanya lebih manis lebih renyah dan yang pasti bijinya itu sangat sedikit hampir nggak ada nah ini saya sedang berada di lokasi yang di lokasi ini jambu ini sudah berumur lebih dari dua tahun sekitar ya hampir tiga tahun nah sepertinya ini habis dilakukan apa namanya pruning atau pemangkasan pruning sendiri adalah tujuannya untuk meremajakan pohon buah atau pohon jambu ini agar dia bertunas lagi dengan tunas baru dan akhirnya membawa bunga yang baru dan tentunya buah yang lebih banyak nah ini dia dari pohonnya ini habis dilakukan pruning atau permajaan tadi yuk kita petik jambu lagi kayaknya sudah cukup panennya tinggal kita merasakan manisnya jambu kristal yang dibudidayakan di kebun kelompok tani mamalam ini ini lokasinya di tayang hilir kabupaten sanggau provinsi kalimantan barat, ini masih ada satu nah, sepertinya seru, petik buah sendiri bayar sendiri dimakan sendiri bolehlah kita rasakan, rasanya kayak apa rasanya manis dan memang cocok untuk warga-warga sini yang suka ngerujak jambung kristal ini salah satu buah yang mantap untuk dibikin rujak oke, sekian aja panen jambung kristal lumayan, udah dapet segini sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye 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 bye-bye